Hai sekarang nomor 12 berikut ini adalah limit ya dari limit ini kita ikalo ik mendekati satu kalau kita langsung masukkan jelas ini penyebutnya nol nah ini penyebutnya dulu kita apa kita modif ya jadi disini yang bagian kiri ini bisa kita jadikan X dalam kurung X kuadrat min X kan seperti itu artinya kiri dan kanan itu bisa sama asal kanan atas saya kalikan X bawah saya kalikan X dalam kurung gini berikutnya ini akan menjadi limit ya ik mendekati satu ini saya tulis ulang ini adalah akar dari tiga X pangkat tiga plus X kuadrat dikurangi ini dia saya masukkan ke dalam X kalau masuk ke dalam akar menjadi e-kwadrat e-kwadrat kali e-kwadrat adalah X pangkat empat plus tiga X kuadrat dibagi ya bentuk ini kan sama sekarang X ini saya keluarkan satu menjadi X kuadrat dalam kurung X min 1 nah ini kenapa saya keluarkan biar kita tahu pembuat nolnya itu X min 1 pembuat onarnya itu kalau kita masukkan satu yang bikin nol kan ini nah kemudian kita kalikan sekawan dengan yang atas ini kita kalikan dengan sekawannya ini adalah tiga X pangkat tiga tambah X kuadrat plus ini adalah eh X pangkat empat plus tiga X kuadrat dibagi ya ini sama ya saya tulis akar tambah akar itu aja ya oke sama dengan atas nah ini nanti karena ini sekawan nah akhirnya akarnya bisa kita bongkar ya jadi ini limit menjadi X mendekati satu tiga X pangkat tiga tiga plus X kuadrat dikurangi dari X pangkat empat plus tiga X kuadrat kurung tutup nah ini dibagi dengan ya X kuadrat X min 1 dikalikan akar ditambah akar akar intinya isinya ini ya sama dengan ini sama dengan ini jadi nggak ruwet nah kemudian ini kita bongkar menjadi limit X mendekati satu ini min X pangkat empat ditambah tiga X pangkat tiga ini dikurangi dua X pangkat dua ini maaf dibagi X kuadrat X min 1 dan akar plus akar ini dikalikan nanti ada kurungnya ini ya ada kurungnya gini oke kemudian ini kita modif lagi limit X mendekati satu ini X kuadrat ini minus kita keluarkan ini ini akan menjadi X kuadrat min 3 X plus 2 nah ini dibagi dengan X kuadrat ini adalah X min 1 ini akar tambah akar tadi ini X kuadratnya bisa dicoret nah ini kita faktorkan yang yang ini kita faktorkan menjadi ini X ini X ini min 1 min 2 X min 1 nya bisa kita coret ya nah sehingga hasil akhirnya tinggal limit X mendekati satu ya jadi ini min 1 tetap ada min 1 disitu terus kemudian X min 2 dalam kurung per ini tinggal akar X plus akar X kemudian ini kita masukkan langsung saja ini min 1 dari 1 dikurangi 2 dibagi oh ini bukan akar X ya akar ini semuanya ya jadi ini intinya akar ini semuanya kalau kita masukkan satu ini 3 plus 1 adalah 4 ya ini akar 4 tambah akar 4 ini min 1 ini min 1 berarti ini adalah 1 per dengan min 1 kali min 1 kan 1 akar 4 tambah akar 4 berarti 2 tambah 2 sama dengan 1 per 4 ini adalah hasil akhirnya dan jawabannya ini adalah yang C baik ini pembahasan untuk nomor 12 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih